Intro Nah, kemudian tuliskan tiga layanan yang sudah diberikan kepada kalian Anda. Saya yakin teman-teman juga sudah tahu nih, apa sih kebetulnya dengan model orang yang tadi senangnya diajak ngobrol, apa sih yang sudah diberikan kepada klien Anda saat ini? Dan apakah pencapaian dari apa yang sudah Anda lakukan ada perubahan? Puntun, saya ambil satu aja contoh tadi Pak Teguh ya. Pak Teguh bilang kan customernya maunya yang mahal-mahal ya Pak ya, yang bagus-bagus. Nah, apa yang Bapak sudah berikan kepada kalian Anda saat ini dengan tipikal orang yang maunya barangnya yang bagus-bagus? Mahal juga nggak apa-apa ya Pak. Iya, jadi dia pokoknya kalau dikasih itu maunya kayak misalnya sapi nih, kurban nih. Kita tuh udah tahu nih. Jadi dia harus yang gede banget. Yang gede banget. Yang ganteng lah gitu. Iya. Wihdi, ganteng. Yang ganteng pokoknya. Dia maunya begitu. Yang murah gitu Pak. Tapi murah harganya, itu masalahnya tuh. Kasih kalung gitu. Hahaha. Hahaha. Nah, kemudian pencapaian apa yang sudah dilakukan dengan menghadirkan mereka yang seperti itu Pak? Apa yang Bapak sudah Pak Teguh Arief dapatkan ketika Bapak memenuhi? Memenuhi yang dia mau? Apakah dia jadi loyang? Iya, karena orang sudah setiap tahun gitu ya. Jadi kita tuh tahu. Dia tuh sukanya yang kayak gimana. Jadi, hampir selalu yang saya kasihi itu selalu ditelen lah sama dia gitu loh. Oke. Nggak ada penolakan lah. Jadi lebih nambah atau masih jumlah yang sama Pak? Enggak, dia ya apa namanya. Akhirnya tuh jadi percaya banget. Apa-apa tuh selalu rekomendasiin misalnya temannya gitu loh. Oh, rekomendasiin. Iya, jadi kayak gitu karena dia tahu. Jadi akhirnya Bapak dapat referensi ya Pak ya dari beliau ya. Jadi akhirnya Bapak dapat market baru ya. Oke, good. Makasih Pak Teguh. Jadi sebetulnya itu untuk satu contoh, satu hal yang ketika dia memang benar-benar membeli. Tapi ternyata dibalik itu ada loh teman-teman yang dia nggak beli gitu. Saya punya customer dulu, mungkin teman-teman juga ngalamin. Nggak beli. Belum tentu dia bisa jadi. Mungkin training kita mahal, dia mau beli nggak sanggup. Tapi dia promosiin terus gitu. Tapi kita nggak pernah ngetouch dia. Karena kita pikir yang kita touch ya yang sering datang aja yang muncul di dalam kelas kita gitu. Tapi sebetulnya teman-teman nggak tahu. Di balik itu ada customer-customer tersembunyi yang sebetulnya dia potensi untuk mendukung bisnis kita gitu. Atau training kita, atau kelas kita. Cuma dia nggak mampu gitu. Nah, inilah kreativitasnya teman-teman. Bagaimana knowing buat orang-orang yang kayak gini. Kita bisa kasih suatu privilege gitu ya. Mungkin dia dengan mengantarkan lima orang, kita kasih free shuttle buat dia misalnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk kreativitas kita ketika kita knowing siapa yang sebetulnya bisa kita berikan layanan yang paling baik. Oke, kita lanjut ya. Ada yang menanyanya? Maaf nih, saya on-off nih videonya karena unstable lagi. Jadi, saya masuk lagi. Kemudian, bagaimana poin kedua? Yaitu hadir sebagai solusi gitu. Kita hadir sebagai solusi. Kita lihat nih, di kondisi pandemi, orang banyak yang ngalamin, mungkin dokter Eko cerita ya, pas jenis ada yang sakit gigi aja, sampai takut gitu datang ke dokter gigi. Jadi, itu ternyata ada dokter gigi yang juga kreatif gitu, menciptakan baju-baju APD yang modis, yang bertematik gitu ya. Setidaknya orang nggak datang, eh orang nggak takut, orang tetap datang, dan ini menjadi salah yang paling solusi gitu, solutif buat dia. Dan ini memudahkan dia juga untuk secara emosinya gitu ya, ketakutan-ketakutannya hilang gitu ya, tapi dia bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan customer-nya. Kemudian yang tadi saya bilang, ada yang namanya API. Beberapa bank juga sudah mulai menghadirkan yang namanya aplikasi program interface gitu. Jadi, orang mau tahu apaan aja, bahkan dia bisa menghadirkan website-websitenya, produk-produknya di website itu, mana sih sebetulnya, misalnya kalau kita nyebut ada salah satu travel loka, antara travel loka, yang sejenis itu ya, penerbangan yang paling murah yang mana sih, itu bisa dihadirkan di aplikasi program interface gitu ya, membuat kemudahan. Ini solusi banget gitu, jadi orang nggak harus keluar masuk Google, cari lagi, ngelihat satu lagi, satu lagi, enggak. Gitu juga yang dilakukan sama dokter gigi tadi. Jadi, dia melakukan sesuatunya menjadi mudah, alat-alatnya tetap sama, tapi penampilan ini karena saat inginan APD, APD-nya yang tematik gitu. Bahkan ada anak yang di rumah sakit, perawatnya itu pakai baju superman, pakai superhero gitu kan. Jadi, dia tetap bisa mengikuti proses, aktivitas, pelayanan kesehatan, tanpa ada anak yang takut gitu. Dan ini dilakukan juga sebagai penghadir solusi, harus dengan hal-hal yang emang kita lihat dinamikanya, spesifik, dan kita harus custom gitu. Lihat kondisinya, kebutuhannya saat ini yang seperti apa. Orang udah nggak mau lagi datang. Mungkin nih kalau saya cerita, ibu-ibu kreatif saat ini di rumahan, di klaster saya aja, yang saya mau cerita sama Mbak Dama gitu ya. Itu ibu-ibunya sudah pada jualan semua akhirnya gitu ya. Jadi, akhirnya pasarnya pindah. Dia udah tahu. Bahkan untuk dagangan warung yang ada di sembakonya, itu dia bisa tawarkan yang beli lada satu aja dianterin gitu. Custom banget gitu. Dia bener-bener jadi solusi. Yang orang saking ketakutan yang mau keluar, akhirnya ya bukan membuat orang jadi males sih, tapi semuanya sudah terpenuhi gitu. Jadi, akhirnya bisa dilakukan benar-benar spesifik. Oh iya, orang sekarang maunya dianterin. Yaudah, dikolek malam-malam. Mau beli apa, beli apa, beli apa, beli apa, beli apa, dicatat. Oke, jam sekian kita anter ya. Itu dia keliling anterin. Dan itu bukan cuma sembahonya gitu kan. Bahkan makanan, ada kebutuhan pakaian, dan sebagainya. Saya bilang ini pasarnya pindah. Jadi, sebetulnya, layanan apapun bisa menjadi solusi ketika kita tahu kondisinya bahwa sangat adaptif kita dengan keadaannya gitu. Seberapa kita adaptif bisa menyesuaikan kebutuhan customer saat ini. Yang mau datang gitu. Beli sedikit juga bisa gratis. Bahkan ongkosnya gratis gitu kan. Nah, itu yang dihadirkan saat ini adalah bagaimana banyak layanan-layanan yang sampai datang ke lokasi barang dibayar COD. Nah, karena apa semua sudah melakukannya gitu. Jadi, layanan yang kreatif itu yang harus mengicu kita untuk bisa tetap hadir sebagai solusi di kondisi yang seperti apa. Kemudian terakhir adalah bagaimana kita membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan itu melalui dua hal. Yaitu, prosesnya harus edukatif dan harus inovatif. Kita ambil contoh apa sih sebetulnya proses yang edukatif. Penting atau tidak penting ketika kita menginformasikan sesuatu memunculkan fitur benefit dan bahkan itu memberikan keilmuan atau kebermanfaatan buat dia secara dia jadi tahu atau sesuatu. punya konsep orang pasti akan tertarik. Orang akan percaya bahwa ini enggak dibuat dengan asal-asalan. Ini enggak dibuat dengan ngarang-ngarang. Jadi, pada saat kita menyampaikan sesuatu yang informatif harus real informasinya. Tapi kita juga siap dengan recovery-nya. Jadi, misalkan orang membandingkan transaksi investasi di A, di produk A, di bank A, tidak sebagus dengan di bank B. Tapi bagaimana caranya kita bisa menyampaikan mengedukasi customer-nya dan itu bisa menjadi positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa, atau kekurangannya seperti apa. tapi kita siap, Jul, kan selalu banyak kan adalah kelebihan-kelebihannya aja kan, yang bagus-bagusnya aja kan. Tapi kita enggak sadar bahwa sebetulnya orang tetap melihat dan bagaimana caranya customer tetap bisa beli. Even itu ada hal yang kurang dari produk kita. Setiap kita bisa menginformasikan apa sih recovery-nya kalau terjadi seperti itu. Itu adalah bentuk kepercayaan customer yang kita bangun ketika kita punya knowledge yang cukup. Dan kita confident untuk menyampaikannya. Karena kita sebetulnya yang paling penting adalah di dalam hal ini membangun kepercayaan. Eranya seperti di era 3.0 kita sudah mulai melakukan yaitu jangan pernah menjelekan kompetitor. Karena ketika kita memberikan layanan yang baik, kita harus tanggap dengan perubahan dan siap berubah. Kemudian kita bisa membangun reputasi kita baik dengan kita bisa menghargai pelanggan dan juga kita bisa memberikan kebermanfaatan buat dia dengan menghargai juga siapa atau menghormati juga pepesaing kita. Makanya ketika saya dulu disuruh membuat komperatif atau pembanding investasi di A, B, C, D saya buatkan padahal saya nggak tahu produk B, produk B tapi saya akhirnya tahu. Saya harus tahu. Saya coba ke customer care-nya, saya tanya-tanya dan sebagainya akhirnya saya buat. Sehingga saya buat result yang tadi mungkin customer-nya Mas Ewing ngorongnya butuhnya result itu ketika kita dapatkan kita berikan informasi-informasi itu dia akhirnya terjawab. Dia nggak harus dia yang nyari tahu. Tapi kalau dia nyari tahu mungkin dia orangnya nggak percayaan detail, sok silahkan gitu. Karena itu hak dia untuk meng-clearkan atau melihat kebenaran informasi yang kita belikan. Makanya kenapa di dalam smart service kalau saya smartnya itu adalah specific action. Kita melakukan hal-halnya spesifik. Kemudian kalau measurable, terukur, service kita terukur, bisa dibanding kok. Bener nggak kita melakukannya? Bisa terukur bagusnya itu di level mana? A, B, C. Usurable. Kemudian achievable effect. Dari layanan kita itu harus ada dampaknya, ada yang berimpak, ada yang sesuatu yang ter-closing gitu. Apakah itu jualan? Bukan mungkin hanya jualan, bisa jadi kepercayaan. kemudian smartnya A, R, R-nya itu udah realistic information. Ketika kita menyampaikan informasi yang edukatif dan realistik. Jangan diada-ada, jangan dibesar-besarkan. Tapi kita siap dengan recovery-nya. Ketika ternyata produk itu tidak bisa terselesaikan di tempat kita, recovery-nya kita bisa koneksikan dengan produk kolaborasi. Kemudian terakhir adalah kalau saya disampaikan itu adalah timable moment. Nah, karena kita pengen ini kepercayaannya itu nggak terjadi sekali dan itu teringat terus, kita juga harus tahu kapan momennya kita masuk untuk bisa menghadirkan ini menjadi agreement atau persetujuan. Maka penting juga kita melakukan yang namanya edukasi. Poin kedua adalah kita melakukan yang namanya inovasi. Bagaimana kita berinovasi, mungkin teman-teman bisa pernah merasakan yang namanya makan di restoran tapi mulai dari milih ikannya, kemudian dikasih bumbunya apa, ditulis, sampai akhirnya dibakar atau digoreng, sampai akhirnya kita bisa nikmati. Kita bisa menikmati proses eksperiensialnya. Jadi, itu begitu kreatifnya membuat suatu konsep, membuat suatu inovasi yang nggak sama. Nah, ini yang bisa membangun kepercayaan bahwa segala sesuatunya itu benar-benar dirancang. kurang lebih seperti itu Mbak Vivi, maka berharap lah ketika kita melakukan segala sesuatunya, dilakukan dengan tulus, tidak semata-mata untuk mencari profit atau keuntungan. Berikan ketulusan yang insya Allah itu akan sebanding dengan kepercayaan yang datang. dari saya itu Mbak Vivi, dengan harapan, ini teksnya, nanti teman-teman bisa latihan juga, yaitu bagaimana kita membuat spesifik action, bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan itu, supaya kita bisa kena banget hot button-nya sama customer, gitu ya. Ini sama tadi seperti yang tadi teman-teman tulis, cuman ini lebih kepada tindakannya, tindakannya kalau tadi yang sudah dilakukan, kalau yang ini yang akan dilakukan. nanti teman-teman bisa membuat scoring-nya. Ini juga pengennya sih dijalanin, dicoba nih, cuman waktunya masih cukup gak Mbak Vivi? Ini tadi durasinya satu jam, ini kita sudah iya, kita sudah harusnya Mbak Nuka, gak apa-apa. Tentang, tentang. Ya, jadi gitu kurang lebih Mbak Vivi, nanti kita bisa latihan di lain kesempatan. Jadi, ini adalah suatu momen customer akan mengingat momennya akan mereka dapatkan ya ketika benar-benar dia dapat tiga hal tadi di dalam aktivitasnya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Vivi melewati batas waktu. Maaf, teman-teman. Gak apa-apa, Mbak Nuka. Kita antusias untuk mendengarkan terkait dengan kreativity di bidang layanan ini. Nah, rekan-rekan, kakak-kakak, tadi kita sudah ini ya, Mbak Nuka sudah men-sharingkan tuh mengenai ada 3A, yaitu attitude yang merupakan fondasi dari service, yaitu attitude, appearance, dan attention tadi ya. Nah, kemudian juga tadi ada tiga hal yang bisa membuat kita menjadi kreatif dalam memberikan layanan ya, Mbak Nuka ya. Yang pertama itu adalah recognize, know your customer. Gimana nih habitnya? Sekarang kita dipermudah dengan medsos ya, Mbak Nuka ya. kemudian present, tunjukkan nih apa yang bisa kita lakukan dan terakhir building trust. Jadi, ketiga hal itulah yang merupakan dasar dari bagaimana kita dapat memberikan layanan yang kreatif. Nah, sampailah kita sekarang di Q&A nih, rekan-rekan, kakak-kakak. Silahkan tadi sesuai dengan rules-nya, yang ingin bertanya silahkan raise hand, nanti saya akan, silahkan saya lihat berdasarkan urutannya yang paling atas, itu yang akan bisa langsung open mic kepada Mbak Nuka. Yuk, silahkan. Yang tadi masih bingung, yang tadi masih aduh penasaran nih, gimana membuat kreatifitas muncul misalnya ketika dalam service masih belum paham satu step-by-stepnya. Yuk, silahkan ditanyakan. Sebentar, saya lihat dulu ya Mbak Nuka ya. Siap, siap. Yuk, rekan-rekan ada Eka yang bertanya mengenai ini? Mungkin lagi dicernak kembali nih Mbak Nuka, materi-materinya seperti apa tadi. Kasisi, ada yang mau ditanyakan? Kak Dama, Pak Eri, Mbak Irina, silahkan. Sudah clear, sudah cakep, Mbak Nuka. Clear, sudah cakep, kata Mas Ewing. Sudah bisa dipahami ya, Mas Ewing ya? Siap, sudah cakep. Baik. Yang lainnya adakah yang ingin ditanyakan? Ternyata tadi Mbak Nuka mungkin sangat detail memberikan ini-nya ya, memberikan materi-materinya, jadi bisa dicernak dengan mudah. Sampai contoh-contohnya, sambil masak, sorry ya. Oh gitu ya, Bun, sambil masak ya. Baunya kecium nih, baunya kecium, masakannya, tenang. Baik, kalau begitu Mbak Nuka, kita langsung masuk ke sesi feedback, kalau begitu ya. Ini, sesi feedback ini, karena di sini saya belum melihat, belum melihat nih, ada yang, pertanyaan-pertanyaan, nah baiklah, akhirnya kita memasuki sesi feedback, sesi yang merupakan sesi yang ditunggu-tunggu oleh para trainer, dari associate trainer, karena akan menambah gitu ya, mengimprove skill kita. Baik, kita serahkan pada ahlinya, Pak Jamil S.A. ini, silahkan Pak. Yang lain dulu, nanti saya belakangan. Oh yang lain, baik Bapak belakangan. Baik, ada yang ingin, ada masukan kah terhadap Mbak Nuka tadi, dari, ini mungkin, deliveringnya, atau hal lainnya, silahkan, feel free untuk disampaikan. Mbak Nuka-nya udah siap mental run. Udah nyatet nih, siap-nyatet nih. Oh siap-nyatet ya, baik, apakah ada feedback? Yuk, rekan-rekan. Saya duluan deh, saya duluan. Baik, siap-nyatet. 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 Sama kayak, hai Banuka, sama kayak Bunda Rani, saya juga belum dimasak, baru nyampe, terus dimasak. Mental tuh. Ya, siap. Siap dicatat, Kang, dan diperbaiki. Baik. Bila. Oke. Banuka, makasih banget, paparannya sangat luar biasa banget. Luar biasa kenapa? Karena disertai dengan contoh-contoh yang detail. Jadi, bukan feedback ini, tapi apresiasi buat Banuka. Satu, teman-teman yang sangat mahal banget dari Banuka. Tadi tuh, ada pertanyaan ke Mas, siapa? Ganteng-ganteng sapi itu loh. Uh, luar biasa. Sapi ganteng. Bang Harim. Ganteng-ganteng sapi. Ini parah benar-benar. Ganteng-ganteng sapi. Ganteng-ganteng sapi. Ini ganteng-ganteng sapi. Ganteng-ganteng sapi. Ganteng-ganteng sapi ya. Itu kode, kapan kita makan kambing-guling lagi. Iya. Ayo lah Be. Katanya mau di Kampung Hening, kita bakar kambing-guling. Ayo. Kambing-ganteng sapi. Iya, tapi makannya nggak boleh berisik kalau di Kampung Hening. Hening aja. Oh, Hening? Hening aja. Iya. Jadi, tadi ada cerita, ada cerita Mas Tegu, tentang seorang pembeli yang Mas Tegu tahu banget orangnya kayak gimana, gitu, punya tipikal. Terus ada satu pertanyaan sederhana dari apa itu. Tegu. 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 Tegu.